Ledakan Sebuah ledakan hebat bergema di udara. Tian Ming melesat dengan aura mengerikan. Dia membalik tangannya dan belati muncul di tangannya. Niat membunuhnya melonjak. Wajah Kiyu King Shan muram. Dia segera mendesak kekuatannya untuk mundur, tetapi Tian Ming tidak memberinya kesempatan. Tuan Istana, hati-hati. Lu Yun Tian berteriak panik. Tidak baik, ekspresi Kiyu King Shan berubah. Matanya dipenuhi ketakutan. Tian Ming mencibir, Kiyu King Shan mati. Dalam sekejap mata, Tian Ming telah sampai di sisi kiri Kiyu King Shan. Belati itu berkilat dingin dan tanpa ampun menebas leher Kiyu King Shan. Tian Ming. Tepat ketika belati itu berjarak setengah inci dari leher Kiyu King Shan, suara dingin dan agung tiba-tiba bergema di langit. Gu Xing Feng. Ekspresi Tian Ming berubah saat dia merasakan aura pembunuh yang kuat. Pada saat itu, Tian Ming mundur tanpa ragu-ragu, menyerah untuk membunuh Kiyu King Shan. Kekuatan Gu Xing Feng sangat menakutkan. Meskipun Tian Ming tidak lemah, dia tidak cukup sombong untuk berpikir bahwa dia bisa menghadapi Gu Xing Feng. Gu yang berdaulat, Kiyu King Shan juga kaget. Dia terkejut bahwa Gu Xing Feng akan datang menyelamatkannya saat ini. Gu Xing Feng. Wajah Gu Tong Tian dan yang lainnya menjadi sangat serius. Mereka semua sangat familiar dengan suara ini. Mereka tahu itu adalah Gu Xing Feng. Setelah beberapa saat, sesosok tubuh muncul dari udara tipis di langit. Aura dan tekanan yang sangat menakutkan menutupi ruang puluhan ribu kaki, menyebabkan wajah semua orang dipenuhi ketakutan. Orang yang datang adalah penguasa istana roh kaisar ilahi, Gu Xing Feng. Tian Ming, kamu sepertinya suka ikut campur dalam urusan orang lain. Gu Xing Feng menatap Tian Ming dengan dingin dan berkata dengan arogan. Tanpa menunggu Tian Ming berbicara, Feng Wuchen mencibir, Gu Xing Feng, lukamu pulih dengan sangat cepat. Mendengar ini, wajah Gu Xing Feng langsung menjadi garang. Dia memandang Feng Wuchen dengan mata pembunuh dan berkata, Win Sadow, jangan terlalu bangga. Aku akan pastikan kamu tidak bisa tertawa nanti. Apakah begitu? Feng Wuchen mencibir tanpa rasa takut. Menatap dingin ke arah Qi Yu Qing Shan, Feng Wuchen bertanya, Qi Yu Qing Shan, apa hubungan antara Dong Huang Yue dan kaisar roh? Karena berita ini, Anda sebenarnya secara pribadi menghancurkan sekte surgawi. Tampaknya segala sesuatunya tidak sesederhana kelihatannya. Huff, mencampuri urusan orang lain. Qi Yu Qing Shan berbicara dengan muram, dan dia hanya berharap untuk mencabik-cabik Feng Wuchen sebelum membakar tulangnya dan menyebarkan abunya. Qi Yu Qing Shan, pulihkan dirimu dengan baik. Serahkan sisanya padaku. Gu Xing Feng berkata dengan dingin. Mata dinginnya menyapu ke arah Tian Ming. Ledakan. Aura menakutkan langsung meledak. Gu Xing Feng menyerang dengan kejam. Dengan ledakan yang keras, dia bergegas menuju Tian Ming dengan kecepatan supersonik. Gu Xing Feng tiba dalam sekejap mata. Dia menyeringai menghina di wajahnya saat dia melayangkan pukulan. Menurut Gu Xing Feng, pukulan ini cukup untuk menghadapi Tian Ming. Perlindungan tubuh Tian Yuan. Tian Ming mengaktifkan Tian Yuannya dengan sekuat tenaga, memadatkan penghalang energi. Gu Xing Feng berkata dengan nada menghina, Huff. Bisakah Anda memblokirnya? Ledakan. Kaca. Pukulan itu mendarat di Tian Ming dengan ledakan yang keras. Kekuatan mengerikan itu dengan mudah menghancurkan penghalang energi Tian Ming dan mengirimnya terbang beberapa ribu meter jauhnya. Darah dan Ki Tian Ming bergolak hebat, dan dia hampir muntah darah. Hanya dengan sedikit kekuatan ini, aku bahkan tidak menaruh perhatian padamu. Gu Xing Feng tertawa dengan arogan. Sebagai dewa surgawi yang terlambat, Gu Xing Feng berhak menjadi sombong. Tuan Gu, karena Anda meremehkan para pembunuh dari Istana Bayangan Langit, mengapa saya tidak bermain-main dengan Anda? Tuan Gu, kamu menindas yang lemah dengan kekuatanmu. Saat tawa arogan Gu Xing Feng meredah, suara tenang dan percaya diri terdengar. Zufeng, setelah mendengar itu, Gu Xing Feng mengerutkan kening. Arogansi di wajahnya langsung menghilang. Ekspresi Qiyu Qing Shan sangat serius. Dia berpikir dalam hati, kekuatan Zufeng mungkin tidak di bawah kekuatan Gu Xing Feng. Siapa yang tahu berapa banyak dewa surgawi yang mati di tangannya? Orang ini jelas merupakan pembunuh yang menakutkan. Suara ini milik pembunuh nomor satu di Sky Shadow Court, Zufeng. Gu Tong Tian kaget. Itu benar. Itu Zufeng. Lin Jiuksuan berkata dengan pasti. Penatua Agung Kamar Dagang berkata dengan sungguh-sungguh, dikabarkan bahwa kekuatan Zufeng sangat menakutkan. Dia adalah pembunuh yang menakutkan dengan setengah kaki di alam Kaisar Surgawi. Kecepatannya bahkan dikatakan sebagai yang tercepat di bawah alam Kaisar Surgawi. Namun, hanya sedikit orang yang pernah melihatnya beraksi. Bahkan sebelum dia tiba, nama Zufeng sudah membuat mereka kaget dan takut. Jadi, kamu datang dengan persiapan. Menatap Feng Wuchen, Gu Xing Feng berkata dengan dingin. Masih tidak ada rasa takut di wajahnya. Bibir Feng Wuchen membentuk senyuman dingin, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Suara mendesing. Sesosok tiba-tiba muncul di depan Gu Xing Feng. Kecepatannya sangat cepat hingga seolah-olah muncul begitu saja. Ini di luar reaksi semua orang. Orang yang datang adalah pembunuh utama istana bayangan langit, Zufeng. Zufeng mengenakan jubah brokat putih. Rambut hitam panjangnya menutupi bahunya. Dia tampan dan memiliki temperamen yang luar biasa. Ledakan. Zufeng tiba dalam sekejap dan mengirim Gu Xing Feng terbang dengan sebuah pukulan. Gu Xing Feng bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Jadi dia adalah Zufeng. Pantas saja dia adalah pembunuh istana bayangan langit terkuat. Kecepatannya sangat cepat. Feng Wuchen berseru sambil mengukur Zufeng. Feng Wuchen telah lama bergabung dengan pengadilan bayangan langit, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat Zufeng. Sangat kuat. Seru Lin Jiuksuan. Seperti yang diharapkan, kecepatan Zufeng tidak mungkin dilawan. Kata Penatua Agung Kamar Dagang dengan kaget. Puncak alam Dewa Surgawi tahap akhir. Tingkat pengolahan Zufeng telah melampaui Gu Xing Feng. Tidak mudah baginya untuk mencapai sejauh ini. Kata Gu Tong Tian. Semua Raja Surgawi yang hadir tercengang. Mereka semua dikejutkan oleh kekuatan Zufeng yang menakutkan. Zufeng, kekuatan pukulan itu tidak terlalu hebat. Aku akui bahwa kecepatanmu melebihi kecepatanku, tetapi itu tidak berarti bahwa kamu dapat mengalahkanku. Aku juga seorang Dewa Surgawi tingkat akhir puncak. Gu Xing Feng, yang telah menstabilkan dirinya dari jauh, menatap Zufeng dengan muram. Berdengung. Berdengung. Saat dia berbicara, energi mengerikan keluar dari tubuh Gu Xing Feng. Cahaya biru terang melonjak ke langit, dan pusaran air besar terbentuk di lautan awan. Seluruh ibu kota roh bergetar. Gu Xing Feng menyembunyikan budidayanya. Seru Gu Tong Tian, matanya terbuka lebar. Tian Ming mengerutkan kening saat dia merasakan aura menakutkan Gu Xing Feng. Kultivasi orang ini meningkat begitu cepat. Dia tidak jauh dari menjadi kaisar Surgawi. Ayo, Zufeng, biarkan aku melihat apakah kekuatanmu sekuat rumor yang beredar. Teriak Gu Xing Feng. Aura mengerikannya meledak dan mengguncang hati dan jiwa orang-orang. Ekspresi Zufeng tidak berubah saat dia melangkah maju. Ledakan. Apa, bagaimana ini mungkin? Zufeng baru saja mengambil langkah maju, tetapi dalam sekejap mata, pukulan lain mendarat di dada Gu Xing Feng. Dengan ledakan keras, Gu Xing Feng dikirim terbang lagi. Kecepatan Zufeng sangat cepat bahkan Gu Xing Feng tidak bisa bereaksi. Mereka memiliki kultivasi yang sama, tetapi kecepatan Zufeng sangat cepat sehingga Gu Xing Feng bahkan tidak menyadarinya. 1282. Kecepatan macam apa itu? Aku bahkan tidak menyadarinya. Kiyu Kingshan, yang sedang menyembuhkan dirinya sendiri, tercengang. Kecepatan yang mengerikan, Gu Tong Tian dan yang lainnya juga tercengang. Pandangan mereka awalnya tertuju pada Zufeng, tetapi dalam sekejap mata, mereka hanya mengalihkan pandangan mereka ketika Gu Xing Feng dikirim terbang. Mereka sama sekali tidak bisa melihat bagaimana Zufeng menyerang. Mereka akhirnya melihat betapa mengerikannya kecepatan itu. Bukankah pembunuh nomor satu di surga mempunyai reputasi yang tidak layak diterima? Teknik budidaya atribut angin dan teknik pergerakan atribut angin. Terlebih lagi, keduanya telah dikembangkan dengan sempurna. Pantas saja dia memiliki kecepatan yang begitu menakutkan. Dengan kekuatan Zufeng, jika dia menerobos ke alam kaisar surgawi, saya khawatir prestasinya tidak akan kalah dengan pemimpin langit pembunuh, pikir Feng Wu Chen dalam hati. Berengsek wajah Gu Xing Feng galak saat dia menatap Zufeng. Namun, ekspresi Gu Xing Feng berubah lagi saat dia melihat ke arah Zufeng. Sosok Zufeng telah menghilang tanpa jejak, memberikan kesan kepada orang-orang bahwa dia adalah seekor naga yang kepala dan ekornya tidak terlihat. Di mana kamu mencari? Suara tenang Zufeng terdengar di belakang Gu Xing Feng. Ledakan. Sebelum Zufeng menyelesaikan kata-katanya, dia menyerang lagi. Dengan ledakan keras, kekuatan mengerikan menghantam punggung Gu Xing Feng dan membuatnya terbang lagi. Gu Xing Feng tidak bisa melawan sama sekali. Soverein Gu, kekuatan saja tidak cukup. Kecepatan juga sangat penting. Zufeng berkata dengan acuh tak acuh. Gu Xing Feng berkata dengan marah, aku tidak perlu kamu mengingatkanku. Ledakan. Leng weng. Gu Xing Feng menembak dengan marah, auranya melonjak. Ledakan keras terdengar lagi di kehampaan saat kekuatan mengerikan meledak. Kemanapun ia melewatinya, kekosongan itu akan runtuh. Ledakan. Uuh. Gu Xing Feng terkena pukulan tanpa peringatan apapun. Kekuatan yang mengerikan menyebabkan dia memuntahkan darah saat dia dikirim terbang lagi. Soverein Gu, kamu adalah dewa surgawi puncak akhir. Menurutmu seberapa lemahnya dirimu? Zufeng mencibir. Dia bisa melukai Gu Xing Feng hanya dengan sedikit kekuatan. Zufeng adalah pembunuh peringkat surga nomor satu. Selain kecepatannya yang mengerikan, kekuatannya jelas tidak lemah. Pukulan ganas itu menyebabkan Gu Xing Feng memuntahkan darah. Orang bisa melihat betapa kuatnya Zufeng. Tidak masuk akal. Bagaimana Zufeng bisa begitu cepat? Aku bahkan tidak menyadari serangannya. Gu Xing Feng sangat marah sampai paru-parunya hampir meledak. Kecepatan Zufeng sebanding dengan pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi. Kiyu Kingshan berpikir dengan ketakutan. Dia akhirnya menyaksikan kekuatan pembunuh kelas surga nomor satu. Zufeng luar biasa kuatnya. Lin Jiuksuan terkejut. Dia tidak percaya bahwa Gu Xing Feng tidak bisa melawan Zufeng. Kecepatan Zufeng sama cepatnya dengan teleportasi. Bum bu bum. Bef. Kemudian, dengan mengandalkan kecepatannya yang mengerikan, Zufeng mulai menyerang tanpa ampun. Gu Xing Feng tidak bisa bertahan melawan semua serangannya, dan semuanya mendarat di tubuhnya. Gu Xing Feng terus muntah darah, dan luka-lukanya semakin parah. Pada akhirnya, dia secara brutal dihempaskan ke tanah oleh Zufeng, menciptakan lubang besar di tanah. Qiyu Qing Shan, Gu Tong Tian, dan yang lainnya terkejut saat melihat Gu Xing Feng dipukuli. Mereka benar-benar tercengang oleh kekuatan Zufeng yang menakutkan. Di mata mereka, Gu Xing Feng sangat kuat, tetapi di depan Zufeng, dia bukan siapa-siapa. Lagipula, Gu Xing Feng juga merupakan dewa surgawi tahap akhir puncak. Seberapa besar kesenjangan antara kekuatan mereka? Yang berdaulat Gu, ini kekuatanmu. Sebagai penguasa istana Kaisar Roh Ilahi, bukankah ini terlalu lemah? Zufeng mencipir. Di lubang besar di bawah, Gu Xing Feng menyeret tubuhnya yang terluka dan babak belur ke langit. Wajah pucatnya sangat ganas, dan pembuluh darahnya menonjol. Dia tampak sangat menakutkan. Belum lama ini, dia dipukuli oleh Kaisar Langit yang misterius, dan sekarang, dia dipukuli oleh lawan dengan level yang sama. Gu Xing Feng sangat tidak beruntung. Gu Xing Feng, hidupmu sebagai penguasa benar-benar mencekik. Kamu terluka para terakhir kali, dan lukamu baru saja pulih. Sekarang, kamu menjadi sasaran lagi, dan kamu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Bagaimana caranya? Rasanya, Feng Wuchen mengejek. Diam, Gu Xing Feng berteriak pada Feng Wuchen. Dengeng dengungan. Kekuatan mengerikan dilepaskan. Gu Xing Feng membentuk segel dengan kedua tangannya, dan cahaya biru menyelaukan meledak. Seni abadi. Gu Xing Feng ingin menggunakan seni abadi, tapi Zufeng tidak memberinya kesempatan. Ledakan. Off. Sebelum Gu Xing Feng bisa menggunakan seni abadi, serangan Zufeng telah mendarat di dada Gu Xing Feng. Dengan ledakan keras, Gu Xing Feng memuntahkan darah, dan kekuatan yang baru saja dia kumpulkan menghilang seketika. Bajingan, Gu Xing Feng sangat marah. Di depan Zufeng, Gu Xing Feng bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan seni abadi. Dengan kecepatan Zufeng yang menakutkan, membunuh Gu Xing Feng dalam sekejap bukanlah masalah. Gu Xing Feng, kecepatanmu terlalu lambat. Membunuhmu semudah membalikkan tanganku. Zufeng mencibir, lalu melancarkan serangan sengit lainnya. Boom-boom-boom. Puff-puff-puff. Setelah serangkaian serangan sengit, luka Gu Xing Feng semakin parah, dan auranya menjadi semakin lemah. Gu Xing Feng tidak memiliki kesempatan untuk melawan Zufeng dari awal hingga akhir. Kekuatan Zufeng terlalu menakutkan, Lu Yun Tian gemetar ketakutan, dan wajahnya yang pucat dipenuhi ketakutan. Qiyu Qing Shan sangat ketakutan hingga dia tidak dapat berbicara. Ini, ini terlalu kuat, bukan. Saya khawatir tidak ada seorang pun di bawah Kaisar Langit yang bisa menandingi Zufeng. Gu Tong Tian sangat terkejut. Gu Xing Feng tidak memiliki kesempatan untuk bertarung sama sekali. Gu Xing Feng juga merupakan dewa surgawi tahap akhir puncak. Suara Gu Aushan bergetar, dan wajahnya dipenuhi ketakutan dan ketidakpercayaan. Mereka semua tahu bahwa kekuatan Zufeng sangat menakutkan, tetapi tidak ada yang mengira dia begitu kuat sehingga Gu Xing Feng bahkan tidak bisa melawan. Ini hanyalah ahli Kaisar Surgawi. Melihat Gu Xing Feng dipukuli, semua orang tercengang. Tidak ada yang berani percaya bahwa kekuatan Zufeng begitu kuat. Ledakan. Zufeng menendang Gu Xing Feng ke tanah, menimbulkan awan debu dan menciptakan kawah besar lainnya. Gu Xing Feng terluka parah, dan semua tulang di tubuhnya hancur. Dia tidak bisa lagi bergerak, dan bekas tinju di tubuhnya sangat mengejutkan. Dalam pertempuran ini, Gu Xing Feng kalah telak. Gu Xing Feng, berangkatlah. Zufeng berkata dengan dingin, dan pedang energi seukuran lengan terbentuk di telapak tangannya. Suara mendesing. Zufeng tidak ragu-ragu melambaikan tangannya, dan pedang energi itu ditembak jatuh dengan ledakan sonic yang kuat, tanpa ampun menusuk ke arah Gu Xing Feng yang terluka parah. Namun, ketika pedang energi menakutkan itu berjarak setengah meter dari Gu Xing Feng, tiba-tiba pedang itu berhenti dengan aneh. Zufeng, kekuatanmu tidak sederhana. Aku mengagumimu, tapi sayang sekali kamu tidak mau berjanji setia padaku. Kamu telah mengecewakanku. Saat ini, suara agung datang dari kehampaan. Kaisar Roh, Zufeng sedikit mengernyit. Kaisar Roh, Gu Tong Tian dan yang lainnya terkejut. 1283. Apakah Kaisar Jiwa sudah pulih dari lukanya? Feng Wuchen mengerutkan kening dan melihat ke langit. Di atas kehampaan, sebuah suara terdengar tanpa suara. Itu adalah Kaisar Roh. Elit setingkat Kaisar Surgawi. Aura mengerikannya mengejutkan semua orang. Cedera Kaisar Jiwa belum sepenuhnya pulih, tetapi sebagai elit tingkat Kaisar Surgawi, kekuatannya masih menakutkan. Dewa Surgawi tidak dapat bersaing dengannya. Salam, Kaisar Jiwa, Kiyu Kingshan dan yang lainnya dari Istana Dewa Bulan berlutut dengan satu kaki. Kemunculan Gu Xing Feng dan Kaisar Jiwa di luar dugaan Kiyu Kingshan. Dia pikir dia tidak akan bisa melarikan diri hari ini, tetapi Kaisar Jiwa muncul. Kaisar Jiwa melambaikan tangannya, dan pedang energi di depan Gu Xing Feng menghilang. Dia melambaikan tangannya lagi, dan Gu Xing Feng yang terluka parah melayang dan terbang menuju Kiyu Kingshan. Kaisar Jiwa, Tian Ming sangat marah saat melihat Kaisar Jiwa. Dia mengertakkan gigi, dan wajahnya bergerak-gerak hebat. Aura pembunuh yang mengerikan melonjak. Namun, rasionalitas Tian Ming memberitahunya bahwa dia bukan tandingan Kaisar Jiwa. Tian Ming berusaha sekuat tenaga untuk menekan amarah dan kebencian di hatinya. Gu Tong Tian, sepertinya kamu ingin menjadi pengkhianat. Tahukah kamu konsekuensi melawan megres dari ras dewa? Kaisar Jiwa bertanya dengan dingin. Semua orang di alam surga tahu bahwa megres dari ras dewa itu korup. Kaisar Jiwa telah bertanggung jawab atas alam roh selama bertahun-tahun. Pernahkah Anda melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi alam roh? Kamu tinggi di atas, tetapi kamu tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Banyak sekali orang di alam surga yang menderita karena penindasanmu yang tidak masuk akal. Apa gunanya memiliki megres seperti itu? Gu Tong Tian berkata dengan suara rendah. Dia tidak takut bahkan di depan Kaisar Jiwa. Beraninya kamu, teriak Kaisar Jiwa. Gu Tong Tian, beraninya kamu menghina megres dari ras dewa. Ini pelanggaran berat. Pelanggaran besar. Terus, Gu Tong Tian tidak takut. Tampaknya kamar dagang alam roh tidak memiliki alasan untuk ada di alam roh. Semua pengkhianat harus mati. Mata Kaisar Jiwa bersinar dengan niat membunuh. Dia memelototi Feng Wu Chen dan berkata kepada Su Feng, Su Feng, aku akan bertanya padamu sekali lagi. Apakah kamu bersedia berjanji setia padaku? Su Feng berkata dengan dingin, bahkan jika kamu bertanya kepadaku ratusan kali lagi, hasilnya akan tetap sama. Huff, sangat bagus. Kalau begitu jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Dengan kilatan dingin di matanya, Kaisar Roh mendengus dan segera menghilang. Su Feng mengerutkan kening dan menghilang dalam sekejap. Ledakan. Uh. Ketika Kaisar Roh muncul lagi, telapak tangannya telah mendarat di tubuh Su Feng. Kekuatan mengerikan itu melukai Su Feng dengan parah dan membuatnya terbang. Su Feng. Wajah Tian Ming memucat dan dia segera berlari keluar. Cedera belum sembuh dan masih ada kecepatan yang mengerikan. Layak menjadi alam Kaisar Surgawi. Feng Wu Chen mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, diam-diam merasa cemas di dalam hatinya, tetapi tidak berdaya. Kekuatan pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi begitu kuat sehingga bahkan jika semua orang yang hadir bergabung, mereka tidak akan mampu menggoyahkan Kaisar Roh sedikitpun. Dewa Surgawi tetaplah Dewa Surgawi. Tidak peduli seberapa cepat Anda, Anda tidak bisa lebih cepat dari Kaisar Surgawi, kata Kaisar Roh dengan bangga. Dia melesat ke depan dengan kecepatan yang lebih mengerikan dan meraih Su Feng. Hanya dengan satu serangan telapak tangan, Su Feng yang kuat terluka parah. Sebagai tokoh dikdaya Kaisar Surgawi, Kaisar Roh berada di atas Su Feng dalam hal kekuatan dan kecepatan. Perbedaannya sangat besar. Tian Ming, jika kamu ingin menyelamatkan seseorang dariku, kamu harus mengukur kekuatanmu terlebih dahulu, kata Kaisar Roh dengan dingin, tatapan dinginnya menyapu ke arah Tian Ming. Kehidupan Su Feng berada di tangan Kaisar Roh. Tian Ming tidak bisa berbuat apa-apa. Aku orang yang menyukai bakat. Karena kamu tidak bisa dimanfaatkan olehku, aku akan menghancurkanmu tanpa ampun, kata Kaisar Roh dengan sengit. Dia meraih tangan Su Feng dan mengumpulkan kekuatan yang menakutkan. Berhenti, Tian Ming tiba-tiba meraung. Dia tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya dan bergegas maju. Enyahlah, Kaisar Roh meraung. Aura mengerikannya mengguncang Tian Ming hingga dia memuntahkan darah. Kakak Tian Ming, ekspresi Feng Wu Chen berubah. Sambil berpikir, dia segera menggunakan teleportasi untuk membawa Tian Ming kembali. Hanya auranya saja yang bisa melukai Tian Ming. Pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi sangat menakutkan. Ledakan. Uff. Kaisar Roh menindak lanjutinya dengan pukulan telapak tangan ke dada Su Feng. Kekuatan mengerikan itu menghancurkan dada Su Feng. Su Feng memuntahkan darah dan tubuhnya terbang seperti bola meriam. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Su Feng, Tian Ming terkejut. Ekspresi Feng Wu Chen menjadi gelap. Dia menggunakan teleportasi lagi dan dalam sekejap mata, dia membawa kembali Su Feng yang terluka parah. Cedera Su Feng sangat serius. Dia harus segera dirawat. Kakak Tian Ming, bawa Su Feng ke sekte surgawi untuk dirawat, kata Feng Wu Chen dengan sungguh-sungguh. Dia segera mengeluarkan ramuan dan memberikannya ke Su Feng. Su Feng, tetap bertahan. Tian Ming berkata dengan cemas. Dia buru-buru membawa Su Feng bersamanya. Serangan telapak tangan Kaisar Roh sangatlah kejam. Su Feng beruntung masih hidup. Win Sado, apa gunanya menyelamatkannya? Setelah terkena telapak tanganku, Su Feng pasti akan mati. Hari ini, kalian semua akan mati. Bahkan jika hantu tua Yinghun datang, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Kaisar Roh menatap Feng Wu Chen dengan dingin. Oh benar, pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi yang misterius diam-diam melindungimu terakhir kali. Dia bahkan melukai penjaga Gu Xing Feng. Aku benar-benar ingin tahu siapa dia. Jika kamu dalam bahaya, dia pasti akan membantu, kan? Kaisar Roh menatap tajam ke arah Feng Wu Chen dan berjalan ke arahnya. Ledakan Kaisar Roh mengambil beberapa langkah dan tiba-tiba menginjak kehampaan. Dengan ledakan yang keras, kekosongan itu runtuh. Dia menyerang Feng Wu Chen dengan kecepatan yang mengerikan. Saya ingin melihat siapa dia. Kaisar Roh berkata dengan sengit. Apakah Anda benar-benar ingin tahu? Saat Kaisar Roh selesai berbicara, suara ilusi dan dingin terdengar. Ekspresi Kaisar Roh berubah drastis. Dia menjadi sangat ketakutan. Rupanya dia mengenali pemilik suara itu. Benar-benar ada pembangkit tenaga listrik yang bersembunyi di kegelapan. Tian Ming terkejut. Dia sama sekali tidak bisa merasakan aura orang ini. Gu Tong Tian dan yang lainnya juga terkejut. Mereka menatap ke langit. Mereka tidak tahu siapa orang itu, tetapi mereka yakin kekuatan orang ini jauh di atas Kaisar Roh. Suara ini adalah Yang Mulia Dewa Naga, Feng Wu Chen terkejut. Dia tidak menyangka Yang Mulia Dewa Naga diam-diam melindunginya. Feng Wu Chen pasti familiar dengan suara ini. Itu, itu dia, Kaisar Roh gemetar ketakutan. Di atas kehampaan, Aura yang tak tertandingi dan menakutkan menekan. Kaisar Roh memuntahkan setegup darah. Tubuhnya membungkuk, Tidak mampu menahan aura yang melonjak. Aura menakutkan itu membuat takut semua orang yang hadir. Bahkan semua penggarap di alam roh ketakutan. Ini adalah aura menakutkan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Itu dia, Kaisar Langit Kedelapan. Siapakah bayangan angin? Dia sebenarnya memiliki Kaisar Langit Kedelapan yang diam-diam melindunginya. Kaisar Roh mengatupkan giginya dan bertahan. Dia ketakutan. Kaisar Roh, Sepertinya Anda tidak tahu cara menulis kata, Kematian. Aku akan mengajarimu cara menulisnya. Suara ilusi dan dingin terdengar. Tiba-tiba, Telapak tangan emas yang menakutkan dan besar menekan dari langit. Yang Mulia, Selamatkan aku. Kaisar Roh mengirimkan suaranya dengan ketakutan. 1284 Yang Mulia Dewa Naga, Long Nitian. Di kuil surgawi, Yang Mulia yang sedang berkultifasi tiba-tiba membuka matanya. Selain mendengar teriakan minta tolong Kaisar Roh, Yang Mulia juga merasakan aura menakutkan Long Nitian. Yang Mulia mengerutkan kening dan berkata, Kaisar Langit Tingkat Kedelapan Puncak. Sepertinya Long Nitian akan segera menerobos ke Kaisar Langit Tingkat Kesembilan. Tingkat kultifasi orang ini selalu lebih tinggi daripada milikku. Saya ingin menguji kekuatan Anda. Bibir Yang Mulia sedikit melengkung. Budidaya Yang Mulia juga telah mencapai alam Kaisar Surgawi Tingkat Kedelapan, Tetapi dibandingkan dengan Long Nitian, Dia masih sedikit lebih lemah. Apa? Aura macam apa ini? Itu bahkan lebih menakutkan daripada Kaisar Roh. Siapa ini? Mampu membuat Kaisar Roh begitu ketakutan? Aura menakutkan ini telah melampaui alam Kaisar Surgawi. Itu terlalu menakutkan. Aku ingin tahu level Kaisar Langit apa dia. Gutong Tian dan yang lainnya sangat ketakutan. Aura yang luas dan menakutkan ini juga membuat mereka merasakan tekanan yang tiada habisnya. Di langit di atas sekte Surgawi, Telapak Tangan Emas yang sangat menakutkan menekan ke bawah. Itu seperti telapak tangan Buddha, Dipenuhi Aura menakutkan yang tak tertandingi. Gul, Gutong Tian dan yang lainnya memandangi telapak tangan emas besar itu dengan ngeri. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah mereka karena ketakutan. Kaisar Langit Tingkat Kedelapan Kedelapan, Kiyu Kingshan sangat ketakutan. Wajahnya sepucat kertas, dan tubuhnya gemetar. Bahkan suaranya bergetar. Aura menakutkan Kaisar Surgawi Tingkat Kedelapan telah jauh melampaui batasnya. Jika bukan karena fakta bahwa itu hanya menargetkan Kaisar Roh, Semua orang yang hadir akan terluka. Tidak, melihat telapak tangan menakutkan yang menekan, Kaisar Roh meraung ketakutan. Gemuruh. Dengeng dengungan. Telapak tangan emas yang menakutkan menekan Kaisar Roh hingga ke pegunungan di bawah. Gemuruh yang keras mengguncang langit dan bumi. Seluruh ibu kota Roh bergetar hebat, Langsung menimbulkan debu di udara. Di tanah, cetakan telapak tangan yang sangat besar tercetak di permukaan bumi. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Kaisar Roh berada di bawah telapak tangan. Dia sudah terluka parah, berlumuran darah, dan diambang kematian. Satu, satu telapak tangan mengalahkan Kaisar Roh. Kaisar Roh tidak memiliki perlawanan sama sekali. Ini, ini sangat kuat. Ini seratus kali lebih menakutkan daripada Kaisar Langit Abadi. Siapa ini? Di bidang manakah kekuatan mengerikan ini? Semua orang yang hadir sangat terkejut. Mereka semua ketakutan konyol. Mereka belum pernah melihat ahli yang begitu menakutkan sebelumnya. Selain Feng Wuchen, Gu Tong Tian dan beberapa orang lainnya, para murid Raja Surgawi dan Sekte Surgawi lainnya tidak mengetahui tingkat kultifasi pria misterius itu. Qiyu Qing Shan, Lu Yun Tian, dan para penggarap Istana Dewa Bulan lainnya sangat ketakutan hingga wajah mereka dipenuhi keputus asaan. Mereka ingin lari menyelamatkan diri, tetapi tubuh mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Tubuh mereka tidak lagi mendengarkan perintah mereka, dan jiwa mereka gemetar karena teror Aoranitian. Seperti yang diharapkan dari Yang Mulia Dewa Naga, kekuatannya benar-benar menakutkan. Feng Wuchen sangat kagum. Dia tidak tahu kapan dia bisa mencapai level Longitian. Berdengung. Setelah melukai Kaisar Roh dengan satu serangan telapak tangan, kekuatan mengerikan turun dari langit lagi. Itu dipenuhi dengan tekanan yang tak tertandingi. Seluruh alam roh bergetar hebat. Gunung-gunung dan dasar alam roh sedang runtuh. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Desir. Berdengung. Cahaya kemasan menyelaukan turun dari langit. Saat itu muncul, kekosongan dalam jarak puluhan ribu kaki tiba-tiba runtuh. Kekuatan mengerikan itu membuat Gu Tong Tian dan yang lainnya ketakutan. Desir. Pada saat ini, sesosok tubuh muncul dalam sekejap. Itu sangat mendadak sehingga tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Yang Mulia, Yang Mulia, melihat siapa orang itu, mata Qiyu King San membelalak. Kaisar Langit Kedelapan, Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, orang ini sepertinya berasal dari kuil surgawi. Kuil Yang Mulia Yang Mulia Wajah Lama Gu Tong Tian berubah drastis. Semua orang memandang Yang Mulia dengan ngeri. Orang yang datang adalah Yang Mulia dari kuil surgawi. Penampilan Yang Mulia memiliki aura yang sangat berbeda. Dia memancarkan aura yang menakutkan. Itu sangat menakutkan. Ledakan. Yang Mulia mengangkat satu tangan ke langit. Dengan ledakan, kekuatan mengerikan menyapu dengan liar, dan ruang berguncang dengan hebat. Bahkan dengan kekuatan yang begitu menakutkan, itu tidak dapat menggoyahkan Yang Mulia sama sekali. Yang Mulia mengepalkan tangannya dan dengan paksa menghancurkan energi emas yang menakutkan itu. Kekuatannya hilang seketika. Long Mi Tian, jika kamu ingin bermain, aku akan bermain denganmu. Tunjukkan dirimu. Yang Mulia berkata dengan dingin. Dia kemudian melambaikan tangannya, dan hembusan angin bertiup, menyebarkan riak energi di sekitarnya. Ruang kembali normal. Salam, Yang Mulia. Kiyu Kingshan dan yang lainnya segera berlutut dengan hormat. Yang Mulia tidak peduli sama sekali. Dengan statusnya, dia bisa sepenuhnya mengabaikan keberadaan Kiyu Kingshan dan yang lainnya. Jadi itu Yang Mulia. Pantas saja kamu bisa memblokir kekuatanku dengan mudah. Jauh di langit, suara Long Mi Tian terdengar. Lalu, suara lain muncul tanpa suara. Itu memang Yang Mulia Dewa Naga. Feng Wuchen memandang Long Mi Tian. Yang Mulia Dewa Naga, melihat orang yang muncul, ekspresi gutong Tian, Tian Ming, dan yang lainnya berubah drastis. Mereka semua membeku di tempat. Tian Ming berkata dengan tidak percaya, itu. Itu Yang Mulia Dewa Naga, Long Mi Tian. Naga, Dewa Naga, para murid sekte surgawi di kejauhan semuanya tercengang. Gelombang besar melonjak di hati mereka. Meskipun Tian Ming dan yang lainnya sudah menduga bahwa identitas orang itu menakutkan, mereka tidak menyangka orang itu adalah Yang Mulia Dewa Naga. Orang yang diam-diam melindungi Feng Wuchen adalah Yang Mulia Dewa Naga. Jika Yang Mulia Dewa Naga diam-diam melindunginya, bukankah identitas Feng Wuchen akan menakutkan? Apa identitas Win Sado? Tian Ming sangat penasaran. Dia hanya tahu bahwa Feng Wuchen adalah anggota Dewa Naga, tetapi dia tidak mengetahui identitas spesifiknya. Hanya Ying Hun dan Tian Kui yang tahu tentang pavilion bayangan surgawi. Yang Mulia menatap Long Ni Tian dengan dingin, dan berkata dengan dingin, Long Ni Tian, sudah lama tidak bertemu. Basis kultifasimu telah meningkat pesat. Sepertinya kamu akan segera melangkah ke alam Kaisar Surgawi ke-9. Bukankah basis budidaya Yang Mulia juga meningkat pesat? Kamu hanya sedikit lebih lemah dariku. Long Ni Tian tersenyum tipis. Berhenti sejenak, Long Ni Tian melanjutkan sambil tersenyum, karena penguasa agung secara pribadi telah melangkah maju, maka aku akan memberimu wajah dan membawa mereka pergi. Jika penguasa agung ingin bertarung, maka dengan senang hati aku akan menurutinya. Yang Mulia melirik Feng Wuchen dan berpikir, sebagai Yang Mulia Dewa Naga, dia diam-diam melindungi Win Sado. Sepertinya posisi Win Sado di Dewa Naga tidaklah rendah. Jika kita bertarung sekarang, Long Ni Tian pasti akan melindungi Win Sado. Memikirkan hal ini, Yang Mulia melambaikan tangannya dan menghilang bersama Kaisar Roh dan yang lainnya. Long Ni Tian, ayo bertarung lagi lain kali. Kuharap alam Kaisar Langit Kedelapanmu tidak mengecewakanku. Suara dingin Yang Mulia datang dari kehampaan. Aku akan menunggu. Long Ni Tian tidak pernah takut pada Yang Mulia. 1285 Setelah prajurit terhormat dan yang lainnya pergi, pertempuran pun berakhir. Setelah pertempuran sengit, Sekte Surgawi berhasil diselamatkan. Alasan mengapa prajurit yang terhormat tidak bergerak adalah karena itu tidak ada artinya. Pertama, prajurit yang terhormat tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Feng Wu Chen dari Long Ni Tian. Kedua, ini hanya membuang-buang waktu. Oleh karena itu, mundur adalah pilihan terbaik. Tentu saja, itu bukan karena prajurit terhormat takut pada Long Ni Tian. Jika ya, dia tidak akan datang. Menghadapi Long Ni Tian, prajurit terhormat yakin dengan kekuatannya sendiri. Dia hanya merasa itu tidak perlu. Tuan muda, kuil Surgawi sedang mengincar Anda. Saya memiliki misi yang sangat penting untuk diselesaikan. Anda harus berhati-hati selama periode ini. Long Ni Tian memandang Feng Wu Chen dengan hormat dan mengirimkan suaranya. Jangan khawatir, aku akan berhati-hati. Feng Wu Chen menjawab. Sosok Long Ni Tian menghilang tanpa jejak. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Setelah pertempuran, para murid Sekte Surgawi terbang kembali. Tian Lan adalah orang pertama yang bertanya pada Feng Wu Chen. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saya baik-baik saja. Tuan Feng, Presiden Gu, terima kasih atas bantuan Anda. Jika tidak, Sekte Surgawi akan, kata Lin Jiuksuan penuh terima kasih. Patua diminta oleh Tuan Feng untuk datang. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya, Presiden Lin. Gu Tong Tian tersenyum sopan dan memandang Feng Wu Chen. Pemimpin Sekte Lin, ini semua salahku. Aku mempunyai tanggung jawab yang tidak dapat disangkal, kata Feng Wu Chen. Jika Feng Wu Chen tidak meminta Tian Lan untuk menyelidikinya, Qiyu Qing Shan tidak akan mengetahuinya. Jika Qiyu Qing Shan tidak mengetahuinya, tidak akan terjadi apa-apa. Untung semuanya baik-baik saja. Gu Tong Tian tersenyum. Saudara Tian Ming, bawa Zufeng kembali untuk disembuhkan. Lukanya terlalu serius. Feng Wu Chen memandang Tian Ming. Tian Ming menganggup dan tersenyum. Ini semua berkat pilmu. Kalau tidak, Zufeng pasti sudah mati. Dia tangguh. Dengan stabilnya kondisi Zufeng, Tian Ming akhirnya bisa rileks. Terima kasih, Win Sadow, kata Zufeng dengan tegas. Dia sudah sadar kembali. Feng Wu Chen tersenyum dan berkata, seharusnya akulah yang berterima kasih padamu. Win Sadow, setelah kamu selesai, kembalilah ke Sky Sadow Court. Kamu harus berhati-hati. Aku akan membawa Zufeng kembali untuk memulihkan diri terlebih dahulu, perintah Tian Ming sebelum pergi bersama Zufeng. Presiden Gu, sesepuh, terima kasih atas bantuan baik Anda. Anda terluka parah, dan yang lebih penting, kamar dagang terlibat. Saya merasa sangat menyesal. Feng Wu Chen menanggupkan tinjunya dan berterima kasih kepada Gu Tong Tian dan yang lainnya dengan sopan. Pertempuran ini memang melibatkan kamar dagang. Kamar dagang telah dianggap sebagai pengkhianat dan menjadi sasaran pemusnahan protos. Gu Tong Tian melambaikan tangannya, matanya dipenuhi rasa hormat. Dia tersenyum sopan dan berkata, Tuan Feng, Anda melebih-lebihkan. Protos selalu tidak masuk akal dan menindas. Kami telah menanggungnya selama bertahun-tahun. Sekarang Tuan Feng telah melangkah maju, tentu saja kami tidak dapat mengabaikan tanggung jawab kami. Presiden benar, bahkan jika kita mati, kita harus mati dengan bermartabat. Hidup di ambang kematian adalah menyanyiakan budidaya kita. Tetua Agung setuju. Feng Wu Chen menganggup dan berkata, Presiden Gu, sesepuh, luka Anda serius. Lebih penting untuk kembali dan menyembuhkan dulu. Tidak apa-apa. Selama kita tidak mati, luka kita akan pulih. Tuan Feng, Anda tidak perlu khawatir. Gu Tong Tian tidak keberatan. Setelah pertempuran ini, Kiyu King Shen tidak akan datang mencari masalah lagi. Master Sekte Lin dapat yakin. Aku masih memiliki urusan lain yang harus diselesaikan, jadi aku akan kembali ke Istana Bayangan Langit terlebih dahulu. Selamat tinggal. Feng Wu Chen menanggupkan tinjunya. Tuan Feng, berhati-hatilah. Lin Jiuksuan dan yang lainnya berkata dengan hormat. Tuan, berhati-hatilah. Tian Lan berkata dengan enggan. Berkultivasi dengan baik. Jangan malas. Feng Wu Chen mengingatkan Tian Lan. Aku tahu. Tian Lan menganggup dengan enggan. Mereka tidak berhasil menghancurkan Sekte Surgawi dalam pertempuran ini. Kiyu King Shen tahu bahwa berita Dong Huang Yue tidak dapat disimpan. Kiyu King Shen telah mencoba yang terbaik. Terlebih lagi, Kaisar Roh telah mengambil tindakan secara pribadi. Namun pada akhirnya mereka tetap gagal. Setelah kembali ke Skysadokort, Feng Wu Chen segera memasuki lantai tujuh pagoda sembilan kosmos untuk berkultivasi. Namun, Feng Wu Chen tidak ingin meningkatkan budidayanya. Dia ingin meningkatkan ranah Master Prasastinya. Karena dalam waktu satu bulan, Pertempuran Master Prasasti kekuasaan abadi akan dimulai. Feng Wu Chen telah setuju untuk berpartisipasi dalam pertempuran Master Prasasti. Masih ada banyak waktu. Lagi pula, Lantai tujuh punya waktu lima kali lebih lama. Itu sudah cukup bagi Feng Wu Chen untuk meningkatkan ranah budidayanya. Ada cukup waktu bagiku untuk mencapai tingkat keabadian surga. Ada begitu banyak Master Prasasti berbakat di wilayah surga. Tanpa mencapai tingkat terhubung, Akan sulit untuk melawan mereka. Kekuasaan abadi adalah wilayah Kaisar Langit Abadi. Saya harus berhati-hati. Feng Wu Chen bergumam pada dirinya sendiri saat dia berkultivasi. Feng Wu Chen berencana menggunakan waktu tiga bulan untuk meningkatkan ranah Master Prasastinya. Dua bulan sisanya akan digunakan untuk budidaya. Dengan cara ini, dia bisa mencapai tingkat conate dan tahap selanjutnya dari alam penguasa surga. Dengan bantuan begitu banyak harta karun, mencapai tahap selanjutnya dari alam penguasa langit seharusnya tidak menjadi masalah. Feng Wu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Setelah menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu, Feng Wu Chen mulai berkultivasi. Kuil layak surgawi. Setelah Yang Mulia kembali, dia segera memanggil tujuh Kaisar Surgawi lainnya. Bahkan Tuan Gui Gu dipanggil. Yang Mulia, mengapa Anda memanggil kami begitu terburu-buru? Kaisar Langit Abadi bertanya dengan hormat. Dia bingung saat melihat Kaisar Ling yang terluka parah. Yang Mulia berkata tanpa ekspresi, saya bertemu Long Nityan hari ini. Kaisar Ling terluka olehnya. Jika saya tidak ikut campur, Kaisar Ling akan mati. Apa? Nityan Panjang, Kaisar Surgawi Abadi dan yang lainnya terkejut. Mata mereka berkilat ketakutan yang luar biasa. Yang Mulia berkata, Dewa Naga mengirim Long Nityan untuk melindungi Feng Ying secara diam-diam. Ini berarti status Feng Ying tidak rendah. Selain itu, dia memiliki kekuatan ilahi Dao Surgawi. Selain itu, Tuan Gui Gu mengatakan bahwa Feng Ying memiliki aura Tuan Muda Dewa Naga. Saya kira Feng Ying adalah Tuan Muda Dewa Naga yang baru. Tuan Muda Dewa Naga, Tuan Gui Gu, Kaisar Surgawi Abadi dan yang lainnya terkejut lagi. Kita harus menyingkirkan Feng Ying secepat mungkin. Aku memanggilmu ke sini untuk mendengar rencanamu. Yang Mulia berkata sambil memandang Tuan Gui Gu dan yang lainnya. Yang Mulia, Feng Ying diam-diam dilindungi oleh Long Nityan. Saya khawatir kita tidak bisa menyentuh Feng Ying. Kaisar Surgawi Abadi tersenyum pahit. Mereka sangat takut pada Long Nityan. Yang Mulia, Pak Tua punya rencana. Kata Tuan Gui Gu. Tuan Gui Gu, silakan berbicara. Yang Mulia memandang Tuan Gui Gu. Tuan Gui Gu berkata, dalam sebulan, wilayah ilahi abadi akan mengadakan kompetisi Master Prasasti. Master Prasasti dari berbagai daerah akan berpartisipasi. Anda mungkin tidak tahu bahwa Feng Ying bukan hanya seorang pandai besi dan alkemis, dia juga seorang Prasasti Tuan. Pak Tua melihat nama Feng Ying di daftar peserta. Dia mewakili rumah abadi Tuan Surgawi. Ini adalah kesempatan terbaik. 1286. Tuan Prasasti, Ahli Alkimia. Bagaimana ini mungkin? Tiga domain dalam satu. Tuan Gui Gu, apakah Anda yakin Feng Ying memiliki tiga domain? Kaisar Langit Abadi dan yang lainnya terkejut dan tidak percaya. Mereka tidak percaya ada orang yang tidak normal seperti itu. Namun, butuh banyak waktu untuk memolah satu domain saja, apalagi tiga. Pertarungan antara Master Prasasti, yang terhormat mengerutkan kening dan bertanya, Tuan Gui Gu, apakah Anda punya rencana khusus? Tuan Gui Gu berkata dengan lemah, tidak perlu ada rencana. Kita hanya bisa bertindak sesuai situasi. Beberapa hal tidak memerlukan rencana. Ketika saatnya tiba, selama yang mulia menghentikan Long Nityan, itu tidak akan terjadi. Akan sulit untuk membunuh Feng Ying. Setelah jeda, Tuan Gui Gu melanjutkan, namun, untuk berjaga-jaga, kita akan membutuhkan bantuan kekuatan besar di domain abadi. Kita hanya bisa berhasil. Sekali kita gagal, kita tidak akan memiliki kesempatan kedua. Lagipula, identitas Feng Ying tidak sederhana. Kita harus membunuhnya sesegera mungkin. Tuan Gui Gu benar, ini memang ide yang bagus. Kaisar Langit Kematian Setuju Kaisar Langit Abadi berkata, tanpa bantuan pavilion bayangan langit, sekte abadi, dan persekutuan pandai besi, Feng Ying pasti akan mati. Kaisar Langit Abadi, aku akan menyerahkan masalah ini padamu. Jangan mengecewakanku. Jika kamu berhasil, aku akan menghadiahimu dengan mahal. Yang terhormat memandang Kaisar Langit Abadi dan berkata, Kaisar Langit Abadi menangkupkan tinjunya dengan hormat, yakinlah, yang mulia. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membunuh Feng Ying. Kalian semua boleh pergi. Yang terhormat melambaikan tangannya. Tuan Gui Gu dan Delapan Kaisar Langit meninggalkan Aula dengan hormat. Suetu, disebut yang terhormat. Suara mendesing. Sesosok muncul di Aula dan berlutut dengan satu kaki, yang terhormat, tolong beri saya perintah Anda. Yang mulia berkata dengan dingin, segera kirim orang untuk secara diam-diam melacak keberadaan para Dewanaga. Kita tidak boleh melewatkan tempat manapun di alam surga. Saya perlu mengetahui setiap sarang mereka. Jika kita menemukannya, kita bisa jangan beritahu mereka. Ya, Suetu menerima perintah itu dan segera menghilang. Aura Suetu sangat menakutkan. Dia adalah eksistensi yang melampaui Delapan Kaisar Langit. Para Dewa Naga telah aktif di alam surga selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang tahu apa yang telah dilakukan para Dewa Naga selama ini. Sage Agung khawatir para Dewa Naga sedang merencanakan sesuatu. Dewa Draconik Empyrean, kamu sudah merencanakannya selama bertahun-tahun. Aku ingin melihat trik macam apa yang kamu miliki. Yang mulia berkata dengan dingin. Matanya yang menyipit berkedip-kedip dengan cahaya dingin yang bisa mengguncang jiwa seseorang. Sebulan berlalu dalam sekejap mata. Feng Wuchen, yang berkultivasi di Pagoda Sembilan Kosmos, berhasil menerobos ke tingkat abadi surga dan alam raja surga tahap akhir. Dengan basis budidayanya yang meningkat pesat, kecakapan pertempuran Feng Wuchen meningkat puluhan kali lipat. Pagoda kosmos sembilan kali lipat memang merupakan harta karun yang bagus. Hanya dalam sebulan di dunia luar, ini membantuku menerobos ke tingkat bawaan dan alam raja langit tahap akhir. Feng Wuchen tertawa kegirangan. Mengaktifkan kekuatan jiwanya, Feng Wuchen tersenyum percaya diri. Dengan kekuatan jiwaku di tingkat siantian, pembangkit tenaga listrik tingkat keabadian langit tidak dapat mengancamku sama sekali. Aku yakin akan ada banyak orang jenius dalam kompetisi Master Prasasti ini. Bahkan mungkin ada orang jenius tingkat siantian. Setelah Feng Wuchen melangkah ke tingkat bawaan, kekuatan jiwanya tidak diragukan lagi menjadi lebih kuat. Ketika Feng Wuchen masih berada di tingkat surga abadi, kekuatan jiwanya sudah berada di tingkat surga abadi. Sekarang setelah dia menerobos, kekuatan jiwanya telah melampaui tingkat surga abadi. Mengepalkan tinjunya, Feng Wuchen dapat dengan jelas merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya. Bagian kedua dari pelindung pergelangan tangan harus mampu menahannya. Feng Wuchen bergumam dan segera mengeluarkan bagian kedua dari pelindung pergelangan tangan dan pelindung kaki. Beban besar yang tiba-tiba di tubuhnya membuat tubuh Feng Wuchen membungkuk. Tekanan yang mengerikan itu seperti gunung yang menekan tubuhnya. Sangat bagus. Saya akhirnya bisa menanggungnya. Feng Wuchen mengertakkan gigi. Meski berat, dia bisa menahannya. Hanya saja dia belum terbiasa. Setelah latihan sederhana selama setengah jam, Feng Wuchen secara bertahap beradaptasi dengan beban yang sangat besar. Ini tentang waktu. Sambil berpikir, Feng Wuchen keluar dari pagoda sembilan kosmos. Feng Wuchen menyelesaikan kultivasinya tiga hari lebih awal dan memiliki cukup waktu untuk pergi ke Immortal Dominion. Bayangan angin, kamu mau kemana? Feng Wuchen baru saja meninggalkan ola utama ketika dia mendengar suara Tian Ming. Lalu, Tian Ming melintas. Paman bayangan angin. Linger dengan senang hati menerkam Feng Wuchen. Linger adalah gadis yang baik. Feng Wuchen memeluk Linger dan tersenyum. Saya sudah berjanji pada Senior Su untuk pergi ke Immortal Dominion untuk berpartisipasi dalam kompetisi Master Prasasti. Pergi ke kekuasaan abadi tidak ada bedanya dengan pergi menuju kematianmu. Itu adalah wilayah Kaisar Langit Abadi. Suara Ming Yue terdengar dan sosok cantik muncul. Ming Yue. Feng Wuchen memandang Ming Yue dengan kaget. Win Shadow, perjalanan ke Immortal Dominion ini akan sangat berbahaya bagimu. Delapan Kaisar Langit pasti akan mengawasimu. Ming Yue berkata dengan serius. Ming Yue benar. Terlebih lagi, yang mulia telah memperhatikanmu. Jika kamu muncul di kekuasaan abadi, mereka pasti akan bergerak. Tian Ming setuju. Setelah pertempuran di Sekte Surgawi, siapapun dapat menebak bahwa yang mulia tidak akan melepaskan Feng Wuchen begitu saja. Mendengar ini, Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Kakak Tian Ming, jangan khawatir. Jangan lupa bahwa Dewa Naga diam-diam melindungiku. Jika delapan Kaisar Langit ingin menyentuhku, itu akan bergantung pada kekuatan mereka. Feng Wuchen tahu bahwa Long Ni Tian tidak akan diam-diam melindunginya dalam perjalanan ini. Sebaliknya, dia akan menjalankan misi penting. Feng Wuchen hanya tidak ingin Tian Ming dan yang lainnya khawatir. Ini, Tian Ming terdiam. Tian Ming sangat jelas tentang betapa menakutkannya Long Ni Tian. Bayangan angin, aku akan pergi bersamamu. Suara Tian Kui tiba-tiba terdengar. Pembunuh Tian Kui, Feng Wuchen dan yang lainnya tiba-tiba berseru dan melihat ke arah suara itu pada saat yang bersamaan. Tian Kui Asasin muncul diam-diam. Setelah masa penyembuhan ini, luka-lukanya telah sembuh total. Tuan Tian Kui, apakah lukamu sudah pulih sepenuhnya? Tian Ming bertanya dengan hormat. Tian Kui Asasin mengangguk dan berkata, Ya, itu hebat. Dengan Lord Tian Kui menemaniku, aku merasa lega. Tian Ming tersenyum bahagia. Dia sangat khawatir Win Sadow pergi sendirian. Feng Wuchen memandang Tian Kui Asasin dan bertanya, Bagaimana luka Master Pavilion? Hampir sembuh, jawab Tian Kui Asasin. Feng Wuchen mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, Kalau begitu ayo berangkat. Kita harus bisa tiba tepat waktu. Senior Sudan yang lainnya mungkin masih menungguku. Win Sadow, aku akan pergi juga, kata Ming Yue buru-buru. Kamu akan pergi meskipun itu sangat berbahaya. Feng Wuchen bertanya. Aku, ada Tuan Tian Kui yang menemaniku. Apa yang perlu ditakutkan? Bahkan jika kamu tidak setuju, aku akan pergi sendiri, Ming Yue buru-buru menjelaskan, wajahnya sedikit merah. Melihat mata Ming Yue yang penuh tekat, Feng Wuchen berkata tanpa daya, Baiklah, ayo pergi. Pertempuran para master prasasti akan segera dimulai. Para jenius terbaik dari berbagai wilayah di alam surga Akan memamerkan kahlian mereka dalam pertempuran para ahli prasasti. 1287 Feng Wuchen dan Ming Yue menuju ke kediaman guru surgawi Sementara Tian Kui bersembunyi di kegelapan. Setelah tiba di kediaman, Feng Wuchen dan yang lainnya menuju ke domen ilahi abadi Di bawah pimpinan susuan. Ada banyak faksi di domen ilahi abadi. Kebanyakan dari mereka setia kepada kaisar surgawi abadi Dan lebih kuat dari alam roh. Alam roh sangat jauh dari wilayah ilahi abadi. Bahkan dengan budidaya Feng Wuchen dan yang lainnya, Mereka membutuhkan setidaknya tiga hari untuk sampai ke sana. Alam surgawi memiliki delapan wilayah besar Dan membutuhkan banyak waktu untuk terbang. Oleh karena itu, Delapan wilayah alam surga semuanya memiliki Susunan teleportasinya sendiri. Susunan teleportasi dapat mengarah ke wilayah Manapun sesuka hati. Setelah melewati formasi, Feng Wuchen dan yang lainnya tiba di domen ilahi abadi. Su senior, Kamu belum memberitahuku di mana kompetisi prasasti itu diadakan. Feng Wuchen tiba-tiba bertanya selama penerbangan. Susuan tersenyum tipis. Persekutuan prasasti. Persekutuan prasasti. Feng Wuchen sedikit mengangguk. Persekutuan inskriptionis adalah guild terkuat di alam surgawi. Persekutuan ini jauh lebih kuat daripada persekutuan pengrajin. Mereka memiliki kaisar surgawi. Bahkan kaisar surgawi abadi pun harus menghormati mereka. Kata Ming Yue. Feng Wuchen memandang Ming Yue dengan heran. Ming Yue, Aku tidak menyangka kamu tahu banyak tentang domen ilahi abadi. Ming Yue berkata, Aku dari wilayah ilahi abadi. Aku bergabung dengan pavilion bayangan langit karena aku diburu. Diburu. Feng Wuchen mengerutkan kening. Keluargaku dibunuh oleh kaisar surgawi abadi. Master pavilion lah yang menyelamatkanku. Ming Yue berkata tanpa ekspresi. Aku minta maaf karena mengungkit masa lalumu yang menyedihkan. Feng Wuchen berkata dengan canggung. Tidak apa-apa. Saya merasa jauh lebih baik setelah menahannya selama bertahun-tahun. Ming Yue berkata dengan lemah. Bahkan ada senyuman tipis di wajahnya. Ini mungkin pertama kalinya Ming Yue tersenyum selama bertahun-tahun. Delapan kaisar surgawi tidak bisa dimaafkan. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang mereka bunuh saat itu. Otoritas surgawi ras dewa berkuasa dan kita tidak bisa melawan. Susuan menghela nafas. Suatu hari nanti, aku akan menghancurkan otoritas surgawi ras dewa. Saya ingin memusnahkan mereka semua, kata Feng Wuchen dengan marah. Matanya bersinar karena kekejaman. Aku yakin kamu bisa melakukannya, kata Ming Yue tanpa sedikitpun keraguan di matanya. Susuan tersenyum tipis dan berkata, orang tua itu juga percaya bahwa Tuan Feng bisa melakukannya. Sekitar satu jam kemudian, Susuan membawa Feng Wuchen dan yang lainnya ke kota Tianming. Asosiasi Prasasti terletak di pegunungan Sky Underworld di pusat domain abadi. Di belakang kota dunia bawah surgawi terdapat pegunungan dunia bawah surgawi, barisan pegunungan megah yang membentang sejauh seratus ribu mil. Pada saat ini, banyak master Prasasti telah berkumpul di Sky Underworld City. Mereka semua berasal dari daerah berbeda. Jalanan di Sky Underworld City dipenuhi oleh orang-orang dari segala usia. Restoran dan penginapan penuh sesak. Pertempuran antar ahli Prasasti hanyalah sebuah peristiwa besar. Sebenarnya ada begitu banyak ahli Prasasti, dan ada juga beberapa ahli Prasasti tingkat surga. Begitu dia memasuki kota langit bawah tanah, Feng Wuchen tercengang. Tetua Agung Zen Suantong tersenyum dan berkata, Tuan Feng, mereka adalah ahli Prasasti dari delapan wilayah. Wajar jika ada begitu banyak orang. Semua ahli Prasasti di alam surga datang untuk berpartisipasi. Tentu saja, ada banyak orang. Tuan Feng, ayo kita makan dulu. Kita akan pergi ke asosiasi Prasasti nanti. Susuan tersenyum tipis. Mereka menemukan sebuah restoran di kota. Kebetulan ada meja orang yang membayar tagihan tersebut. Jika tidak, Feng Wuchen dan yang lainnya tidak akan mendapat kursi. Kebanyakan orang di restoran itu adalah ahli Prasasti. Yang lain harus menghormati. Tidak ada yang berani menyinggung seorang ahli Prasasti. Para inskriptionis cukup sopan di antara mereka sendiri. Senior Su, Anda di sini juga. Begitu Susuan dan yang lainnya duduk, seorang ahli Prasasti segera mengenali Susuan dan segera membungku hormat. Itu benar-benar Senior Su. Tuan Surgawi, Tuan Rumah Abadi, Tuan Susuan. Su Senior. Setelah beberapa saat, semua ahli Prasasti di restoran maju untuk menyambutnya. Nama Susuan telah mengguncang alam surga. Semua ahli di empat wilayah mengenal Susuan. Bahkan para Junior pun pernah mendengar nama Susuan. Elder Su, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Saat para Junior menyapanya dengan hormat, sebuah suara tua dan dingin terdengar. Mendengar ini, Susuan sedikit mengangkat kepalanya dan tersenyum tipis, jadi itu adalah sekte pola Surgawi dari Master Sekte Wilayah Kematian. Memang sudah lama tidak bertemu. Yang Senior, melihat seorang lelaki tua berjalan mendekat, Junior lainnya dengan hormat membungku dan mundur ke samping. Restoran itu langsung menjadi sunyi. Bahkan ahli Prasasti yang jenius pun harus menundukkan kepala di depan kedua lelaki tua itu. Penulis Prasasti Tingkat Surga Abadi. Feng Wuchen kembali menatap lelaki tua yang berjalan perlahan. Sekilas dia bisa tahu bahwa lelaki tua itu adalah ahli Prasasti Tingkat Surga Abadi. Tingkat Surga Abadi sudah menjadi alam yang sangat kuat di alam surga. Hingga saat ini, dia belum pernah mendengar keberadaan ahli Prasasti Tingkat Ilahi. Orang tua itu adalah Yang Song Ching dari Sekte Pola Surgawi Wilayah Kematian. Orang ini sangat kuat di Wilayah Kematian. Dia tidak kalah dengan susuan dari Wilayah Roh. Di belakang Yang Song Ching ada tiga pemuda. Jika susuan menebak dengan benar, mereka pasti adalah murid ahli Prasasti jenius dari Sekte Pola Surgawi. Kali ini, mereka juga hadir untuk berpartisipasi dalam kompetisi pembuat Prasasti. Yang Song Ching datang ke sisi susuan dan berkata dengan arogan, Tetua Su, kultifasi Anda telah meningkat pesat. Tolong, pena tua yang, susuan tersenyum sopan. Dia sama sekali tidak peduli dengan Yang Song Ching yang arogan. Hei, nak, bangunlah. Seorang murid di belakang Yang Song Ching menepuk bahu Feng Wuchen dan dengan kasar memberi isyarat agar Feng Wuchen bangun. Mendengar ini, Feng Wuchen yang sedang makan, berbalik dan menatap pria itu. Dia kemudian melihat ke kursi kosong di sampingnya dan berkata, Apakah tidak ada tempat duduk di sini? Bangunlah saat aku menyuruhmu. Anda tidak punya hak untuk berbicara di sini. Kata-kata Feng Wuchen membuat pria itu marah. Suara pria itu menjadi dingin. Kata-kata arogan pria itu segera membuat susuan dan ketiga tetua tidak senang. Wajah mereka sangat jelek. Mingyue bahkan lebih tidak senang. Dia ingin berdiri dan memberi pelajaran pada pria itu. Namun, dia dihentikan oleh Feng Wuchen. Pada saat yang sama, dia mengirimkan transmisi suara kesusuan dan yang lainnya, Penatua Su, tiga tetua, abaikan dia dan jangan pedulikan aku. Perlakukan saja aku sebagai pejalan kaki. Merasakan ekspresi susuan dan ketiga tetua, Yang Song Ching mau tidak mau memarahi muridnya, jangan kasar. Murid jenius dari rumah abadi guru surgawi tidak peduli dengan senioritas. Apakah kamu tidak punya sopan santun? Bagaimana biasanya aku mengajarimu? Jangan sombong. Tahu bagaimana menghormati. Ya, Master Sekte. Murid itu berkata dengan hormat. Yang Song Ching tampak seperti sedang memarahi muridnya. Faktanya, dia mengejek murid-murid rumah abadi guru surgawi karena bersikap kasar dan sombong. Feng Wuchen mengabaikan kata-kata Yang Song Ching dan terus makan. Pengabayan Feng Wuchen jelas merupakan kerusakan tertinggi. Yang Song Ching sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. Susuan kemudian tersenyum tipis dan berkata, Sepertinya ajaran penatua yang tidak ada gunanya. Mereka sudah menjadi kasar, sombong, dan tidak tahu bagaimana menghormati orang lain. Mendengar ini, wajah lama Yang Song Ching berubah muram. Ketiga murid di belakangnya bahkan lebih marah lagi. 1288 Su senior tidak bisa dianggap enteng. Kali ini yang senior akan menderita. Petik 2 Semakin tua jahenya, semakin pedas rasanya. Seperti yang diharapkan dari Master of Immortal Mansion. Terpuji. Set, kecilkan suaramu, apakah kamu ingin mati? Master terasasti mudah di restoran berdiskusi dengan suara pelan, semuanya memuji susuan. Yang Song Ching menahan amarah di dalam hatinya dan tertawa, orang tua pasti akan mendisiplinkannya dengan benar ketika dia kembali. Tetapi murid dari Penatua Su ini, dengan sikap arogannya, jika itu orang lain, saya khawatir mereka tidak akan mampu untuk mempertahankan hidup mereka. Sebelum susuan dapat berbicara, Feng Wuchen berkata dengan tenang, hanya murid Sekte Rune Surgawi Anda yang akan kehilangan nyawanya. Jika Anda ingin orang lain menghormati Anda, Anda harus menghormati orang lain terlebih dahulu. Jika Anda mengatakan orang lain sombong, Anda harus melihat sikapmu sendiri. Tidak semua orang takut dengan Sekte Rune Surgawimu. Kata-kata Feng Wuchen hampir membuat organ dalam yang Song Ching meledak karena amarah. Kemarahannya melonjak ke langit. Bocah busuk. Apa katamu? Seorang murid di belakang yang Song Ching segera meneriaki Feng Wuchen dengan niat membunuh yang melonjak di matanya. Kurang ajar, merasakan niat membunuh sang murid, aura yang sangat menakutkan meledak, menyebabkan murid tersebut memuntahkan setegup darah. Susuan tiba-tiba memarahi, kurang ajar. Apakah menurut Anda patua itu tidak ada? Atau menurut Anda ranah siantian itu hebat? Yang Song Ching, apakah ini murid yang kamu ajar? Tidak peduli apapun yang terjadi, patua tetaplah master prasasti aba di Surgawi. Saya tidak tahu senior seperti apa murid Anda, apakah Anda memerlukan patua untuk mengajarinya secara pribadi? Aura menakutkan Susuan membuat muridnya ketakutan sampai-sampai dia tidak berani kentut. Banyak master prasasti di restoran yang ketakutan, tidak ada yang berani berbicara. Suasana di restoran sangat berat. Kemarahan Susuan sungguh menakutkan. Murid Sekterune Surgawi memarahi Feng Wuchen untuk pertama kalinya di depan Susuan, dia tidak memberikan wajah apapun kepada Susuan, tetapi Susuan tidak bertengkar dengannya. Murid Sekterune Surgawi bahkan berani memarahi Feng Wuchen untuk kedua kalinya di depan Susuan. Jelas sekali, Master of Immortal Mansion tidak ada. Wajah Yang Songqing muram, tapi dia tidak berbicara. Pergi, Yang Songqing memelototi Feng Wuchen dan berteriak dengan suara rendah. Lalu, dia berbalik dan pergi. Ketiga murid itu mengikuti di belakangnya dengan ekor di antara kaki mereka. Sebelum Yang Songqing dan yang lainnya keluar dari restoran, Feng Wuchen mencibir, murid Sekterune Surgawi benar-benar tidak tahu perbedaan antara senioritas dan inferioritas. Mereka bahkan tidak memiliki sedikitpun etiket. Rune Surgawi Sekte sangat bagus. Anda, paru-paru Yang Songqing hampir meledak, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Bocah sialan ini. Wajah murid itu garang saat dia mengutuk dalam hatinya. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat, berharap dia bisa menamparkan Feng Wuchen sampai mati. Apa? Apakah kamu bahkan tidak tahu bagaimana cara meminta maaf? Suara dingin Feng Wuchen terdengar lagi. Cepat dan minta maaf pada kepala istana Su. Wajah Yang Songqing berkedut hebat, dan pembuluh darahnya menonjol. Dia segera berteriak dengan marah kepada muridnya. Sekte guru, saya, murid itu sangat enggan, dan ekspresinya sangat jelek. Bagaimana dengan saya, meminta maaf, Yang Songqing menegur dengan marah. Su senior, maafkan aku. Murid itu segera membungkuk dan meminta maaf. Huff, Su Suan dengan dingin mendengus, mengabaikan muridnya. Wajah murid itu berkedut hebat, tapi dia tidak berani melakukan apapun. Dia hanya bisa menekannya di dalam hatinya. Su Suan, tunggu saja. Yang Songqing menatap tajam ke arah Su Suan dan berkata dengan kejam di dalam hatinya. Dia kemudian pergi dengan marah. Su Suan dengan jijik melirik Yang Songqing. Feng Wuchen memiliki kekuatan jiwa tingkat ilahi, jadi Su Suan tidak takut pada Yang Songqing. Seorang Master Prasasti Siantian, tidak heran dia begitu sombong. Setelah Yang Songqing dan yang lainnya pergi, Feng Wuchen berbicara. Feng Wuchen telah melihat terlalu banyak orang jenius yang sombong. Sekte Heavenly Rune tidaklah sederhana. Ada banyak Master Prasasti jenius di sekte tersebut. Tiga orang tadi adalah murid terbaik dari Sekte Heavenly Rune. Su Suan mengerutkan kening dan berkata, Sekte Rune surgawi selalu sombong dan menganggap diri mereka tinggi. Yang Songqing memang seperti itu, jadi wajar saja. Murid-murid yang diajar olehnya juga seperti itu. Tuan Feng, apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Master Prasasti Siantian? Penatua kedua Nigu Hong memandang Feng Wuchen dan bertanya. Tetua kedua, jangan khawatir. Aku bisa kalah dari siapapun kecuali dia. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Mendengar kata-kata Feng Wuchen, Su Suan dan yang lainnya merasa lega. Jika Feng Wuchen tidak memiliki kepercayaan diri dan kalah dari murid Sekte Rune surgawi, bukankah mereka akan menertawakannya? Mengejek dan mengejek. Setelah makan dan minum, Su Suan membawa Feng Wuchen dan yang lainnya ke persekutuan Master Prasasti. Ada banyak Master Prasasti di persatuan Master Prasasti. Ada juga banyak Master Prasasti yang kuat. Lebih penting lagi, ada Kaisar Surgawi di persekutuan Master Prasasti. Sudah ada banyak Master Prasasti jenius di persekutuan Pandai Besi, semuanya berasal dari berbagai daerah. Rumah Tuan Su yang abadi, Tuan Su, telah tiba. Di pintu masuk persatuan Master Prasasti, seorang penjaga berteriak. Su Senior ada di sini. Su Suan. Penatua Su, cepat undang dia masuk. Mendengar nama Su Suan, wajah banyak Master Prasasti yang hadir berubah. Sekelompok besar orang buru-buru berjalan menuju pintu. Su Senior, melihat Su Suan dan yang lainnya masuk, Master Prasasti dari berbagai daerah maju untuk menyambut mereka dengan hormat. Bahkan para tetua dari persatuan Master Prasasti secara pribadi datang untuk menerimanya. Dari sini, terlihat betapa menakutkannya status Su Suan di alam surgawi. Pencapaian Su Suan di dunia Master Prasasti sangatlah tinggi. Dia sejajar dengan Presiden Persatuan Master Prasasti. Tidak peduli apa, Su Suan juga seorang Master Prasasti dari alam abadi surgawi. Wilayah kekuasaannya jauh di atas Ahli Prasasti dari Persekutuan Master Prasasti. Dengan status yang begitu berharga dan transcendent, Ahli Prasasti dari berbagai daerah tentu saja harus memberikan wajah pada Su Suan. Elder Su, Anda akhirnya sampai di sini. Presiden tidak sabar menunggu dia olah utama. Penatua ketiga dari Persatuan Master Prasasti dengan penuh semangat maju ke depan untuk menerima Su Suan secara pribadi. Terlihat betapa tingginya status Su Suan ketika seorang tetua menerima Su Suan. Tetua ketiga, kamu terlalu sopan. Su Suan menangkupkan tinjunya dan tersenyum Sopan. Dia tidak memiliki arogansi seorang tuan istana. Tetua Su, tolong. Tetua ketiga dengan Sopan memberi isyarat mengundang. Su Senior, aku akan berkeliling persekutuan dan melihat pertempurannya. Aku tidak akan masuk. Feng Wuchen dengan cepat berkata. Su Suan menganggup dan memasuki aula utama bersama tetua ketiga. Ini adalah persatuan Master Prasasti. Su Suan tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan Feng Wuchen. Di aula utama kuil abadi, seorang penjaga masuk dan melaporkan dengan hormat, Kaisar Surgawi Abadi, Feng Ying telah tiba di persekutuan Master Prasasti. Mendengar ini, bibir Kaisar Surgawi Abadi melengkung membentuk lengkungan yang berbahaya. Dia mencibir dan berkata, Bagus sekali. Sampaikan pesananku. Begitu pertempuran antara Master Prasasti dimulai, lima kekuatan super dari alam ilahi abadi akan segera menutup persekutuan Master Prasasti. Bahkan seekor lalat pun tidak boleh melarikan diri. Ya, Kaisar Surgawi Abadi. Penjaga itu dengan hormat menerima perintah itu. Huff. Feng Ying, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Ini adalah wilayah saya. Saya memiliki keputusan akhir. Kaisar Surgawi Abadi bergumam pada dirinya sendiri sambil tersenyum dingin. Matanya bersinar dengan keganasan. 1289 Asosiasi Prasasti Di Aula Besar, seorang tetua duduk di kursi utama. Dia adalah presiden Asosiasi Prasasti, Jiang Yuya. Jiang Yuya adalah Master Prasasti Surga Abadi dan Dewa Surga tahap akhir. Kekuatannya setara dengan Su Suan. Dari segi kekuatan, Jiang Yuya setara dengan Su Suan. Namun, dari segi status, Jiang Yuya sedikit lebih tinggi dari Su Suan. Bagaimanapun, Asosiasi Prasasti adalah asosiasi terkuat di alam surga. Di kedua sisi Aula terdapat tetua pertama dan kedua dari asosiasi, serta selusin Master Prasasti yang kuat. Mereka semua adalah petinggi asosiasi. Elder Su, tiga tetua, Anda akhirnya sampai di sini. Pak Tua sudah lama menunggumu. Melihat Su Su Suan memasuki Aula, Jiang Yuya sangat gembira. Dia segera bangkit dan berjalan. Tuan Istana Su, tiga tetua. Penatua pertama Motian Han dan Penatua kedua Cu Siao Yao berdiri dan menyapa dengan sopan. Para petinggi lainnya juga menangkupkan tinju mereka. Dari sikap sopan para petinggi asosiasi Prasasti, status Su Suan benar-benar menakutkan. Presiden Jiang, tiga orang tua. Su Suan menangkupkan tinjunya dengan sopan kepada ketiga tetua itu sambil tersenyum di wajah tuanya. Duduk, duduk. Jiang Yuya tersenyum bahagia. Su Suan dan tiga orang lainnya tidak mengikuti upacara. Terlihat bahwa Su Suan memiliki hubungan yang baik dengan Jiang Yuya. Penatua Su, di mana putramu? Jiang Yuya mau tidak mau bertanya ketika dia melihat hanya kelompok Su Suan yang beranggotakan empat orang yang memasuki aula utama dan tidak ada orang lain yang masuk. Dia masih mengasingkan diri. Tidak mudah untuk menerobos ke alam dewa surga. Su Suan menggelengkan kepalanya sedikit. Apa, pengasingan? Jiang Yuya tertegun dan berkata dengan cemas, Elder Su, maksudmu Celestial Master Immortal Abode tidak berencana untuk berpartisipasi dalam kompetisi Master Prasasti. Motian Han dan Cu Siao Yao memandang Su Suan dengan cemas. Mendengar ini, Su Suan menyentuh janggut putihnya dan tersenyum tipis. Beraninya patua tidak berpartisipasi dalam undangan Presiden Jiang. Su Lin masih mengasingkan diri. Siapa yang lebih kuat dari Su Lin? Motian Han bertanya dengan rasa ingin tahu. Su Suan tersenyum misterius dan berkata, Saya tidak akan menyembunyikannya dari tetua pertama. Memang benar ada. Oh, ada Master Prasasti yang lebih kuat dari Su Lin. Di mana dia? Apakah dia di sini? Jiang Yuya memandang Su Su Suan dengan kaget. Bagaimana mungkin, wajah Motian Han dan Cu Siao Yao dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan? Su Lin sudah menjadi ahli Prasasti jenius terkuat di alam roh. Bahkan di seluruh alam surga, dia jelas merupakan eksistensi yang langka seperti bulu burung Phoenix dan tanduk Ilin. Siapa yang bisa melampaui kejeniusan Master Prasasti yang begitu menakutkan? Dia di sini. Dia di guild. Jangan khawatir. Saat pertarungan dimulai, kita akan tahu siapa dia. Su Suan tersenyum misterius. Penatua Su? Mungkinkah orang ini berada di tingkat surgawi abadi? Cu Siao Yao bertanya. Jangan bertanya terlalu banyak. Kamu secara alami akan mengetahuinya setelah pertempuran dimulai. Su Suan menolak mengatakan apapun. Semakin Su Suan menolak mengatakannya, semakin penasaran Jiang Yuya dan yang lainnya. Huff. Anda masih belum mengubah kebiasaan buruk Anda meninggalkan kami. Wajah Jiang Yuya penuh ketidaksenangan saat dia menatap tajam ke arah Su Suan. Haha. Zen Suantong dan dua lainnya tidak bisa menahan tawa. Melihat Jiang Yuya dan yang lainnya marah, Su Suan tersenyum tipis dan berkata, Patua hanya memberitahumu bahwa jika tidak ada yang salah, dia kemungkinan akan memenangkan tempat pertama dalam kompetisi Master Prasasti. Sangat kuat. Ketika Su Suan mengatakan ini, Jiang Yuya dan petinggi lainnya terkejut. Apakah dia muridmu? Cu Siao Yao bertanya dengan cemas. Tidak. Dia dari Sky Shadow Pavilion. Su Suan menggelengkan kepalanya sedikit. Apa? Pavilion bayangan langit. Jiang Yuya dan yang lainnya terkejut lagi. Pada saat ini, Feng Wuchen dan Ming Yue sedang melihat sekeliling istana guild yang besar. Sebagai guild terkuat di alam surga, istananya sangat besar dan megah. Seperti yang diharapkan dari guild terbesar di alam surga, istana megah ini berukuran dua kali lebih besar dari guild pandai besi. Sejujurnya, ini pertama kalinya aku melihat istana sebesar ini. Feng Wuchen berseru sambil melihat sekeliling. Ming Yue berkata, Meskipun aku dibesarkan di domain Dewa Abadi, ini juga pertama kalinya aku berada di persekutuan Master Prasasti. Dulu, aku hanya bisa melihatnya dari jauh. Apakah kamu masih memiliki teman di domain Dewa Abadi? Feng Wuchen bertanya. Ming Yue menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya juga tidak tahu. Saya sudah mencarinya selama bertahun-tahun tetapi tidak ada kabar. Saya khawatir mereka sudah. Surga membantu mereka yang layak. Anda harus mempercayai mereka. Feng Wuchen menyelah. Oke, Ming Yue menatap Feng Wuchen dalam-dalam. Lalu, dia menganggup dan berkata dengan lembut, Feng Ying, terima kasih. Untuk apa kamu berterima kasih padaku? Feng Wuchen meletakkan tangannya di belakang kepala dan berjalan santai sambil melihat ke langit. Ming Yue tersipu dan menundukkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Hei, kakak, apakah kamu melihat itu? Ada keindahan tiada taraf di sana. Di sebuah pavilion tidak jauh dari sana, seorang pria secara tidak sengaja melihat Ming Yue dengan kepala menunduk. Dia segera mengusap bahunya ke pria di sampingnya dan menatap Ming Yue tanpa menahan diri. Kakak kedua, bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Selain itu, ini adalah persatuan Master Prasasti. Anda tidak bisa main-main. Pria yang dipanggil kakak berkata dengan wajah serius. Kakak, kamu sudah berubah. Tidak, kakak, kamu benar-benar cantik. Kecantikan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Pria itu menatap Ming Yue dan hampir meneteskan air liur. Dia tidak sabar untuk menerkamnya. Huff, Anda menghina kakak Anda. Keindahan macam apa yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Keindahan biasa bahkan tidak bisa terlihat di mata kakakmu. Pria itu melontarkan omong kosong dengan wajah serius. Kakak, lihat dulu sebelum kamu menyombongkan diri. Pria itu menelan ludahnya dan tubuhnya gemetar. Sepertinya dia tidak bisa mengendalikan diri dan hendak bergegas. Adik, bukannya aku ingin mengomel padamu, tapi jangan selalu memikirkan kecantikan. Laki-laki tidak boleh bejat. Mereka harus sangat bejat. Pria yang dipanggil kakak itu menepuk pundaknya yang kedua. Bahu saudaranya dengan ringan. Secara kebetulan, dia melihat Ming Yue berjalan mendekat dan ekspresinya langsung menjadi lesu. Dia menatap Ming Yue dengan mata terbelalak dan mengucapkan kalimat terakhir dengan bingung. Tidak, kakak, apakah itu bejat atau tidak? Kakak kedua tertegun dan menatap kakaknya. Tapi ketika dia melihat, kakaknya sudah menghilang. Pria yang dipanggil kakak sedang berlari menuju Ming Yue dengan kecepatan kilat. Kakak, bukankah kamu mengatakan bahwa orang bejat memiliki pisau di atasnya? Melihat ini, saudara kedua berteriak. Itu pisau tahu. Teriak kakak. Kakak kedua, segera pergi ke kota Tianming dan siapkan anggur dan hidangan enak untuk adik iparmu. Ipar, kakak kedua tercengang. Sudut mulutnya bergerak-gerak dan dia berkata dengan bingung, Tidak mungkin. Kamu tidak menginginkan adik iparmu lagi. Kakak benar-benar telah berubah. Dia secantik peri. Aku sudah bermain? Oh tidak, melihat keindahan yang tak terhitung jumlahnya, tapi aku belum pernah melihat kecantikan yang tiada taranya. Dia pasti anugerah dari surga. Cantik, sayang kecilku, aku datang. Kakak sangat gembira. Dia membuka tangannya dan bergegas menuju Ming Yue. Ming Yue, yang sudah merasakannya, sangat murung. Dia mengumpulkan kekuatan mengerikan di telapak tangannya dan menamparkan kakak yang bergegas ke arahnya. Memukul. Aduh. Tamparan itu membuat dua gigi depannya terlepas. Darah dan ingus beterbangan kemana-mana. Dia seekor harimau betina. Kakak meraung dalam hatinya. Melihat kakak terbang keluar, kakak kedua berkata, Saya yakin itu bukan pisau tahu. 1290. Kakak kedua, lari. Itu harimau betina. Kakak laki-lakinya, yang terlempar karena tamparan Ming Yue, menggunakan kekuatan yang kuat untuk melarikan diri. Sebelum pergi, dia tidak melupakan saudara laki-lakinya yang kedua. Namun, saudara laki-lakinya yang kedua sudah tidak terlihat. Bajingan ini, dia berlari lebih cepat dariku. Kakak laki-laki itu mengutuk dalam hatinya dan tidak berani berhenti bahkan setengah langkah. Kekuatan tamparan Ming Yue jelas berasal dari ahli Raja Langit. Huff. Ming Yue mendengus dingin dan hendak mengejarnya. Namun, dia dihentikan oleh Feng Wu Chen dan berkata, lupakan saja, orang yang tidak tahu malu seperti ini adalah orang yang pemalu. Beri saja dia pelajaran. Orang itu adalah ahli prasasti tingkat surga dan seharusnya memiliki latar belakang tertentu. Mereka berlari kencang. Ming Yue berkata dengan dingin. Ayo pergi ke pavilion prasasti untuk melihat dan melihat master prasasti dari asosiasi pemurnian Rune. Feng Wu Chen tersenyum tipis lalu berjalan menuju pavilion prasasti. En, Ming Yue menjawab dengan lembut dan mengikuti di belakang Feng Wu Chen. Di luar istana asosiasi prasasti, kakak laki-laki dan kakak laki-laki kedua melarikan diri dengan panik. Mereka melihat sekeliling seolah-olah khawatir Ming Yue akan mengejar mereka. Fiuh, untungnya, kami berlari cepat. Kalau tidak, jika orang lain melihat kita, kita akan kehilangan banyak muka. Kakak kedua menepuk dadanya dan menghela nafas lega. Kakak laki-laki itu terengah-engah dan berkata, Saudaraku, kemampuanmu untuk melarikan diri telah mencapai kesempurnaan. Tentu saja, aku tidak akan menyembunyikannya dari kakak. Aku tidak pandai dalam hal lain, tapi kemampuanku untuk melarikan diri pasti berada di peringkat teratas. Itu tidak benar, kakak. Bukankah kamu seorang ahli prasasti tingkat surga? Tidak peduli apapun, kakak laki-lakinya adalah ahli prasasti jenius di wilayah Asura. Mengapa kamu takut padanya? Terlebih lagi, kecantikan itu bukanlah ahli prasasti dan anak di sampingnya tidak memiliki kekuatan roh jiwa. Mengapa kita takut pada mereka? Kakak kedua bereaksi dan sepertinya menyesalinya. Kakak laki-laki itu mengerutkan kening dan berkata, Setelah mendengar apa yang kamu katakan, sepertinya masuk akal. Itu tidak benar. Si cantik kecil itu adalah seorang ahli Raja Langit. Aku baru berada pada tahap akhir dari alam Raja Surgawi. Aku bukan tandingannya. Kakak laki-laki itu tersenyum pahit. Kakak kedua menganggup dan berkata, Itu benar. Kita tidak bisa mengalahkan ahli Raja Langit. Itu tidak benar, kakak. Dengan penampilan menakjubkanmu yang memungkinkanmu melakukan sesukamu, apakah ada kebutuhan untuk bertarung? Kakak kedua memandang kakaknya dengan bingung. Kakak kedua, kamu salah. Kakak merenung dengan serius dan berkata, Menurut tebakanku, kecantikan kecil ini menyukai wanita. Selain alasan ini, saya tidak bisa memikirkan alasan lain mengapa dia menolak saya. Itu benar. Dengan penampilan kakak yang telah memikat ribuan gadis muda, Tidak, itu tidak benar, Salah dikatakan, Salah dikatakan, Itu adalah wajah yang membuat takut ribuan gadis muda. Gadis mana di dunia ini yang bisa menolakmu? Kakak kedua mengangguk setuju. Tentu saja, kakak menjawab tanpa malu-malu. Kakak kedua bingung dan berkata, Tunggu sebentar, Bukankah kakak seorang profesional dalam menjemput anak perempuan? Dia telah menggoda puluhan ribu gadis muda di wilayah Asura, Membunuh tua dan muda. Bahkan jika dia jelek sekali, Masih sulit baginya untuk melarikan diri dari cengkeraman jahat kakaknya. Dia dikenal sebagai ahli dalam menggoda gadis-gadis Dan merupakan seorang veteran berpengalaman. Bagaimana mungkin dia tidak bisa menghadapinya? Meskipun dia menyukai wanita, Itu tidak menjadi masalah bagi Anda. Ekspresi kakak segera berubah sedikit, Dan dia berkata dengan ekspresi bersalah, Adik, Bukankah kakak sedang memberimu demonstrasi? Anda tidak bisa main-main dengan harimau betina. Kakak, kamu sudah bekerja keras. Kakak kedua menganggup dengan serius. Tidak sulit, tidak sulit. Kakak tersenyum canggung dan berkata dalam hatinya Dengan rasa takut yang masih ada, Harimau betina itu tidak bisa dianggap enteng. Auranya sangat tidak biasa. Aku khawatir bahkan Raja Langit tingkat menengah pun Tidak bisa menandinginya. Dia pastinya tidak mudah untuk bisa masuk ke Asosiasi Prasasti. Lain kali aku melihatnya, Aku harus bersembunyi jauh. Pavilion Prasasti Ini adalah tempat paling suci dari Asosiasi Prasasti. Master Prasasti dari Asosiasi akan menyempurnakan Rune di sini setiap hari. Hari ini, Pavilion Prasasti penuh. Para Master Prasasti jenius dari berbagai daerah Saling bertukar pengalaman dan belajar satu sama lain di Pavilion Prasasti. Di luar Pavilion Prasasti, Ada juga banyak Master Prasasti Junior yang berkumpul. Saudara Liu sungguh luar biasa. Dia berhasil menyempurnakan Rune tingkat abadi dalam 2 jam. Seperti yang diharapkan dari Asosiasi Prasasti. Kemampuan untuk memperbaiki Rune sangat kuat. Rune tingkat surga milik Saudara Fan bahkan lebih sempurna. Aku malu dengan inferioritasku. Wow, Senior Wang berhasil menyempurnakan Rune tingkat surga dalam 1 jam. Seruan Master Prasasti terdengar dari Pavilion Prasasti. Ada begitu banyak ahli Prasasti yang kuat. Sepertinya Su Senior benar. Ahli Prasasti dan Pandai Besi adalah yang paling makmur di alam surga. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri saat dia berjalan ke pintu masuk Pavilion Prasasti. Rune kelas Siantian, aura yang sangat kuat. Para Master Prasasti jenius dari Sekte Pola Surgawi memang pantas mendapatkan reputasi mereka. Itu benar. Saya khawatir Saudara Liu akan mampu masuk 5 besar dalam kompetisi ini. Tiba-tiba, seruan terdengar dari Pavilion Prasasti. Sekte Pola Surgawi, Feng Wuchen mengerutkan kening. Dia tidak bisa tidak memikirkan yang Song Ching di restoran di kota Tianming. Bayangan angin, murid Sekte Pola Surgawi juga ada di dalam. Mingyue juga mendengar berita dari Pavilion Prasasti. Feng Wuchen menganggup dan berkata, Ya, dia berada di kelas Siantian. Aura Rune itu sangat kuat. Hei, siapa kalian? Apakah kamu tidak tahu aturan asosiasi Prasasti? Jika Anda bukan Master Prasasti, Anda tidak bisa masuk ke Pavilion Prasasti. Nyah, teriak seorang guru Prasasti ketika dia melihat Feng Wuchen dan Mingyue. Wajahnya dipenuhi dengan arogansi dan penghinaan. Mendengar ini, Feng Wuchen berkata dengan tenang, Saya di sini hanya untuk melihat-lihat. Kamu bahkan tidak bisa melihatnya. Tersesat, teriak guru Prasasti lainnya. Berat, Pavilion Prasasti adalah tempat suci asosiasi Prasasti. Itu bukanlah tempat di mana sampah sepertimu memenuhi syarat untuk masuk. Jangan mengira kamu luar biasa hanya karena kamu bisa masuk ke asosiasi Prasasti. Tersesat, jangan menghina tempat suci asosiasi Prasasti. Mereka tidak dapat melihat sedikitpun fluktuasi kekuatan jiwa di tubuh Feng Wuchen. Mereka menyimpulkan bahwa Feng Wuchen dan Mingyue bukanlah ahli Prasasti dan tidak menaruh perhatian pada mereka. Apanya yang berisik? Siapa yang membuat keributan di luar? Suara tua tiba-tiba terdengar dari dalam pavilion Prasasti. Wang senior, ada dua orang di luar yang bukan ahli Prasasti. Seseorang berkata dengan hormat. Kakak senior, itu dua orang dari restoran. Kata seorang pria kepada Liu Wuya. Mendengar ini, Liu Wuya menyipitkan matanya dan menyeringai. Keluarlah dan lihatlah. Selain sulin, tidak ada murid lain dari istana guru surgawi yang menjadi lawanku. Liu Wuya dan banyak master Prasasti kuat lainnya keluar. Master Prasasti junior di luar mundur ke samping. Ekspresi mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Wang senior, mereka berdua bukan ahli Prasasti. Kami baru saja akan mengusir mereka. Kata seorang junior dengan hormat. Wang senior memandang Feng Wuchen dan Mingyue. Saat dia hendak berbicara, Liu Wuya mencibir, Bocah sombong, kita bertemu lagi. Sejak mereka bertemu di pavilion Prasasti, Liu Wuya telah memutuskan untuk memberi pelajaran pada Feng Wuchen. Dia ingin membalas dendam atas penghinaan di restoran. Bocah ini pernah menghina kakak senior Liu. Hari ini, kita harus memberinya pelajaran. Kata murid sekte Prasasti lainnya dengan sengit. Dia tampak seperti ingin menamparkan Feng Wuchen sampai mati. Menghina saudara Liu, Anda punya nyali. Nak, apakah kamu tahu identitas saudara Liu? Dia adalah master Prasasti nomor satu dari sekte Pola Surgawi. Kamu tidak tahu besarnya langit dan bumi. Mari kita lihat bagaimana kamu akan mati.